Sepanjang perjalanan lintas barat Sumatra, hati ini terus merasa kagum betapa indahnya pulau Sumatra yang sungguh mempesona Hingga kami terus berpikir untuk berjalan ke tempat-tempat yang belum pernah kita singgahi Roda ini terus berputar untuk terus berpetualang Inilah petualangan Mitsubishi Expander Kita sekarang sudah dalam mobil Jadi kita habis harapan, prepare Dan sekarang kita langsung OTW Pelabuhan Bakoni Tapi sebelum kita lanjut ke Pelabuhan Bakoni Kita ada yang mau dibeli Peralatan ada yang belum lengkap Kita mau ke situ dulu Lanjut dari situ Kita ntar melewati tempat-tempat yang keren kita ambil take down disitu Salah satunya jembatan Manula Lanjut ke sepanjang jalan lintas barat pesisir pantai yang ada di lintas barat Sumatra Kita lanjut OTW KTKP Kita beli es dawat dulu Daerah mana nih Bang? Daerah Kaur Oh daerah Kaur Bengkulu masih bengkulu ya Bang? Anak Daerah Kaur kita nemu es dawat Pakai durian nih Es dawatnya beda Dari tempat kita Harganya berapa Pak? Baru Wah Rp 5.000 Murah enak Cegat Disini kita berjumpa dengan komunitas motor Yang juga ikut menikmati keindahan lintas barat Pulau Sumatra Bisit Ho daerah Tengah Manni Ben Terima kasih telah menonton Alhamdulillah teman-teman kita sudah meninggalkan Provinsi Bengkulu Di depan ada tubuhnya Kita sudah mulai masuk Lampung Sekitar 2 menit lagi di depan ada jembatan Manula Nah di jembatan ini Biasanya bagi teman-teman yang arah dari Jakarta atau yang dari Sumatera Kalau lewat jembatan ini dia pasti berhenti Anak-anak motor itu biasanya dia berhenti disitu Untuk foto-foto atau untuk istirahat sebentar Karena jembatan ini keren View pemandangannya bagus Teman-teman nanti bisa lihat Jembatan Manula ini jembatan lumayan panjang Intinya kalau teman-teman lewat sini pasti bakal berhenti untuk berfoto Tepat jam 2 siang tanggal 3 November kayaknya nih 2023 Kita ada di belakang jembatan Manula Kita arah dari Sumatera ke Pulau Jawa Jembatan ini sering dipakai berfoto sama anak-anak Turing anak apa apalagi anak-anak motor Biasanya kalau yang melalui lintas barat Dia pasti foto disini atau berhenti istirahat sebentar Jembatannya lumayan panjang teman-teman Oke teman-teman kita lanjut Setelah ini kita cari makan siang Karena perut kita udah mulai rapar Kita cari makan siang Sampai jumpa di video selanjutnya Teman-teman bang Eki tidur di belakang Kita cari rumah makan susah banget nih Kita di daerah arah ke Kruwi Dari Sumatera ke Jakarta Jadi untuk sarannya teman-teman Kalau mau lewat sini Stok-stok makanan deh di mobil Jadi gak susah cari makanan Oh iya untuk jalannya dia naik turun Belok-belok Jadi harus hati teman-teman Kita sekarang sudah berada di jalan lintas Barat Sumatera Tepatnya di Waisindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Di samping kita itu view-nya laut Jadi sepanjang jalan lintas barat ini Dengan background pantai Di sebelah kanan ya teman-teman Sekitar tengah malam kita Kalau tidak ada halangan Kita sampai di Pelabuhan Baku ini teman-teman Doain kita semoga selamat Sampai tujuan teman-teman Terima kasih telah menonton Kalau dari arah Sumatera Mau menuju ke kota Jakarta Kalau kita lihat Google Map Kita diarahin di Sipang 3 ini ke kiri Nah bisa juga lewat ke kiri ini Cuman ke kiri ini dia arah ke rimba Atau hutan teman-teman Belum jarang pemukiman Nah kita ambil yang lurus teman-teman Lurus ini jalan lintas Dia banyak pemukiman Kalau kita ambil yang lurus ini teman-teman Untuk info aja buat teman-teman Mending sekali lagi kita ambil lurus Jangan yang belok kiri Tapi kalau teman-teman Ambil yang kiri Ngikutin Google Dia pasti diarahin yang ke kiri Ke ntar sekitar 10 sampai setengah jam Kita udah di tengah hutan Tapi tetap bisa kita Tembus ntar di bandar Lampung Metro bandar Lampung Cuman kita sekarang lataran sudah jam setengah 6 Jadi kita gak mau ambil risiko Kita ambil yang lurus aja teman-teman Disini rame kayaknya sih teman-teman Sekedar info aja buat teman-teman Yang mau ke kota Jakarta Melalui lintas barang Oke teman-teman Sekarang giliran Bang Eki yang bawa mobilnya Sekarang kita lagi ada di daerah Bengkunat Sekitar 5 sampai 6 jam lagi Kita nyampe di pelabuhan Bakohoni Sekitar jam 1 sampai jam 2 malam Tapi tadi kita udah musawarah Mending kita nyeberang ke pelabuhan Meraknya Sekitar jam 6 pagi Supaya kita dapat footage keren Kita bisa ambil gambar Lantaran hari udah siang Kalau nanti malam kita paksain Kita gak dapet gambar bagus Jadi terpaksa malam ini kita tidur di pelabuhan Doain aja semoga selamat sampai di pelabuhan Terus kita dapat kapal bagus Kita lanjut ke pelabuhan Merak Kita sekarang melintasi Buk tangan nasional Bikit Barisan Yang ada di lintas barat Jalur menuju kota Lampung Sekarang sekitar jam 9an teman-teman Nah untuk jalannya disini Tak ada lampu sedikit pun ya teman-teman Untuk sinyal Kadang hilang-hilang timbul teman-teman Untuk jalannya dia mendaki Menurun dan berbelok-belok teman-teman Dan juga teman-teman Kalau jalan malam Sebaiknya konvoy kayak kita gini teman-teman Sekitar jam 11 malam Kita Berada sekitar 3 jam Menuju pelabuhan Lampur Kita makan sekelamongan Kita pelan-teman Kita adalah masingga Kita akan menekalkan teropat Lampur Terus kita makan ini Makanlah diboreng Kebar ranging saldo kita Rp510.000 nanti dikuranginya pas kita keluar dari gerbang tol terakhir kita sekarang ada di res area 20 sebentar lagi sekitar 20 menit lagi kita sampai di pelabuhan Bakaoni kita pesen tiket yang ekspres sekitar estimasi satu jam dari pelabuhan Bakaoni ke Merak nanti kita apa namanya istirahat sejam dan makan-makan minum-minum kalau ada pizza hat kita makan pizza hat kalau nggak ada goreng pisang aja buat gini aja teman-teman kita lanjut ke pelabuhan jangan lupa bahagia teman-teman sekarang kita sudah di kilometer 20 res area terakhir kalau nggak salah teman-teman nah di res area terakhir ini kita pesen tiket melalui aplikasi verizy karena di pelabuhan sudah tidak ada tiket lagi artis tiket manual adanya tiket online pesannya itu melalui aplikasi verizy ini teman-teman nah disini kita isi datanya pelabuhan asal Bakaoni tujuan Merak kita pakai ekspres teman-teman kita pakai golongan kendaraan golongan yang ke 4A eh 5A sekarang tanggal 3 November terus kita berangkat yang jam 8.15 berarti kita nunggu sekitar dua jam kalau untuk informasi kalau tiket ekspres atau eksekutif dia per satu jam sekali dan durasinya kalau nggak salah dan teman-teman sekitar satu jam lebih sedikit tapi kalau yang ekonomi dia durasinya dua jam cuma ntar dia nyandarnya nunggu lagi dan untuk harganya berbeda Rp200.000 kalau yang biasa sekitar Rp450.000an ekonomi kalau yang ekspres sekitar Rp650.000 teman-teman kapalnya pun berbeda dia lebih besar terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!